Menjelang belajar tatap muka ratusan guru di Kecamatan Tangerang Kota, Kota Tangerang, divaksinasi COVID-19 dosis kedua pada selasa pagi. Terdapat 60 guru yang belum divaksinasi karena memiliki sejumlah penyakit bawah. Sebanyak 900 guru di wilayah Kecamatan Tangerang, Kota, Tangerang, Banten, menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Gudung Olahraga Dimpiati selasa pagi. Pelaksanaan vaksinasi ini sebagai bentuk persiapan belajar tatap muka yang rencananya akan dimulai pada Juli 2021. Setelah seorang guru menyambut baik vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidik, terlebih sebagai salah satu syarat agar belajar tatap muka bisa digelar. Menurutnya proses pembelajaran secara virtual kurang efektif. Pembelajaran tatap muka atau seperti apa? Siap ya mbak. Kalau untuk sejauh ini mbak, proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual menurut mbak sendiri sebagai tetangga pengajar cukup efektif atau seperti apa? Sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Artinya mbak mendukung rencana proses pembelajaran tatap muka ini ya mbak ya. Jamat Tangerang mengatakan masih terdapat 60 guru yang belum divaksinasi COVID-19 lantaran memiliki sejumlah penyakit bawaan, seperti hipertensi, darah tinggi, dan sejumlah penyakit penyerta lainnya. Masih ada kurang lebih menurut catatan kami sekitar 60 orang yang belum menjalani vaksinasi. Dan kami melakukan penyisiran lebih lanjut melalui koordinator masing-masing sekolah. Dan tentunya juga perlaksanaan vaksinnya bisa dilaksanakan di baik puskesmas walaupun kesempatan selanjutnya yang ada di lingkup kegiatan di Gorong. Meski jadwal resmi belajar tatap muka belum diumumkan, namun pemerintah kota Tangerang terus mempersiapkan skema pembelajaran dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencegah mobilitas. Hakina Jili, JPMTV, Tangerang, Banten.